Oke teman-teman, kembali lagi di channel youtube saya Nah, pada video kali ini kita akan menyelesaikan soal perbandingan CMP Nah, soalnya adalah seperti ini Sebuah mobil yang laju sejauh 154 km Memerlukan 13,2 liter bensin Jika di dalam tanki terdapat 8 liter bensin Maka jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut adalah Ini adalah option-nya Caranya adalah Bahwa yang pertama kan 13 saat melaju sejauh 154 km Ini menggunakan 13,2 liter Berarti saat menggunakan 13,2 liter Berarti jaraknya adalah 154 km Jika di dalam tanki terdapat 6 liter Terdapat 6 liter Maka jarak yang ditempuh berarti disini Nah, caranya disini adalah Kita menggunakan perbandingan senilai Nah, jadi semakin jauh Semakin jauh jaraknya Maka akan semakin jauh juga Semakin banyak juga Bensin yang dikeluarkan Jadi disini adalah X per X per 154 Yaitu jarak sama dengan Pengeluaran bensin Berarti disini Disini 100 Menuap disini 6 Per 13,2 Berarti X sama dengan 6 per 13,2 Dikali 154 Berarti X sama dengan 70 km Jadi saat menggunakan Saat Di tanki 6 liter Yang masih 6 liter ini Jarak yang dapat ditempuh adalah Sejawab 70 km Yaitu B Nah, jadi Soalnya Yang selanjutnya adalah Ini Soal yang kedua Yaitu Untuk Membuat 60 pasangan sepatu Seorang pengajian sepatu Memerlukan waktu Selama 18 hari Jika pengajian sepatu Disebut bekerja Selama 24 hari Jadi Jika Pengajian Artinya Selama 24 hari Maka sepatu yang dapat dibuat adalah Nah Caranya adalah Yang pertama kan 60 pasang Sepatu itu Memuduhkan waktu Sebesar 18 hari Hari Yang kedua Jika pengajian itu Mendapatkan Membutuhkan waktu 24 hari Maka berapa Sepasang sepatu Eh, sepasang Sepatu yang Didapat Berarti Di sini caranya adalah X Per 60 Sama dengan 24 Per 14 Berarti di sini X Sama dengan 24 Per 18 Dikali 60 Berarti X Sama dengan 80 Pasang Jadi jawabannya adalah D Jadi sekian video saya Terima kasih